oke guys jadi di video kali ini saya akan ngasih tutorial cara menyetem kenterung senar 3 menggunakan aplikasi oke sebelum kita menyetemnya pertama-tama kalian harus tau kalau setelan kenterung senar 3 itu setelannya EBG atau juga bisa dengan AEC perbedaannya kalau EBG itu suaranya agak ngebas-gebas gitu kalau yang AEC itu suaranya nyaring setelannya oke langsung saja yang pertama yang harus kalian persiapkan yaitu HP Android pastinya kalian sudah punya kan kalau tidak punya kalian bisa minjem temen oke langsung saja kalian buka Playstore kita akan mendownload aplikasinya untuk menyetem kenterung senar 3 nah lalu tulis ukulele tuner nah disini ada tampilan seperti ini dan aplikasinya itu yang paling atas yang warna tulisnya hijau ini klik aja lalu kalian install hanya 1,6 MB jadi kalian enggak usah khawatir khawatir akan kuota kalian ini ya kalau sudah kalian buka aplikasinya nah ada tampilan seperti ini lalu kalian klik yang atas yang tuner nah disini kalian udah langsung bisa menyetem oke langsung aja kita menyetem ya pertama-tama saya akan menyetel senar 1 dulu senar 1 itu setelannya E jadi senar 1 setelannya E senar 2B, senar 3G jadi EBG agar agar kenterung kalian suaranya lebih nyaring gitu setelannya kalian ganti dengan A, E, C gitu jadi kita akan menyetel yang EBG aja cara menyetelnya itu kalian petik senarnya biar jarumnya itu di tengah-tengah huruf E ini kan C ya berarti kalian kencengin lagi biar di tengah-tengah huruf E nah ini EB berarti kencengin sedikit lagi nah ini sudah E kalau sudah E berarti kenceng kalian sudah disetel oke senar 1 sudah disetel sekarang tinggal senar yang kedua yaitu setelannya B kalian petik nah ini kan A ya berarti kalian kencengin lagi agar jarumnya di tengah-tengah huruf B oke dikit lagi dikit lagi nah ini sudah di tengah-tengah huruf B nah berarti senar yang kedua sudah disetel sekarang tinggal senar yang ketiga yaitu setelannya G ini masih F berarti kalian kencengin lagi senarnya ini masih F pagar kencengin lagi nah ini sudah G nah berarti kenterungnya senarnya sudah disetel sekarang kita coba kenterungnya apakah sudah bisa dimainin nah sudah kan nah bagaimana semisalkan kalian sedang berpergian lalu tidak membawa HP Android atau tidak punya lalu gimana cara kalian menyertamnya kalian langsung saja tonton video saya selanjutnya yaitu cara menyertam kenterung tidak menggunakan aplikasi oke terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati